Setelah melakukan pemeriksaan, polisi yakini bahwa tersangka penganiayaan berpura-pura gila. Tersangka mengaku dendam hanya karena korban sering membuat rumahnya berantakan saat bermain dengan anak tersangka. Hasil interogasi petugas unit perlindungan anak dan perempuan Polres Pasuruan terhadap tersangka penganiayaan anak berumur 9 tahun mengarah kebukti bahwa tersangka berpura-pura gila. Tersangka juga mengaku telah melukai korban di sekejur tubuh dan organ vital. Untuk hilangkan jejak, ia sempat membuang korban ke jurang dan berpura-pura gila. Polisi mengamankan tersangka hari minggu lalu beserta barang bukti yang digunakan tersangka. Dari hasil pemeriksaan, terungkap motif dendam karena korban kerap membuat rumahnya berantakan. Karena sering mengajak rumah, sering didapati menunjukkan foto-foto anaknya yang kurang pantas sehingga laku dendam terhadap si korban ini. Sebelumnya Sabtu lalu tersangka mengaku menganiaya korban di tengah ladang dan kemudian membuang korban ke jurang untuk menghilangkan jejak. Jika terbukti bersalah, Yanto terancam hukuman pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.